Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student, how are you today? I hope all of you always fine Okay, let's start our study by reciting Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Robbizidni ilman, warzukni fahman, amin Teman-teman, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ialah Peserta didik dapat menjelaskan macam-macam perangkat komputer dan fungsinya Komputer terdiri atas tiga bagian Yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna atau user Teman-teman, pernahkah kamu melihat seperangkat alat komputer? Apakah kamu tahu apa saja namanya? Dan bagaimana kegunaan benda-benda tersebut? Komponen komputer yang pertama ialah perangkat keras atau hardware Perangkat keras atau hardware adalah komponen komputer yang dapat dilihat atau disentuh Berikut adalah beberapa perangkat keras atau hardware CPU CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit CPU bekerja seperti otak manusia CPU berpikir untuk melaksanakan perintah CPU diletakkan di dalam badan komputer Monitor Monitor atau layar berguna untuk menampilkan gambar atau tulisan Keyboard Keyboard atau papan ketik Berguna untuk mengetik huruf dan angka Mouse Mouse atau tertikus berguna sebagai alat penunjuk Komponen komputer yang kedua ialah perangkat lunak atau software Software adalah perangkat yang berisi perintah dan ditulis dalam bahasa komputer Software yang sering kita lihat dan gunakan ialah Windows Kemudian ada juga software yang bernama Ubuntu Teman-teman, pernahkah kamu melihat program berikut di laptop atau komputermu? Yang pertama ada Microsoft Word Kedua ada Microsoft Excel Dan yang ketiga ada Microsoft PowerPoint Ketiga program ini terdapat di dalam software Windows yang kita gunakan di laptop dan komputer Teman-teman, komponen komputer yang ketiga ialah pengguna atau user Komputer bisa bekerja jika ada orang yang menggunakannya Dan orang itu disebut pengguna atau user Nah sekarang teman-teman sudah tahu kan bahwa perangkat komputer terdiri dari tiga komponen Yaitu hardware, software, dan user Untuk melihat sejauh mana pemahaman teman-teman di materi ini Mari kita kerjakan tugas Tugasnya akan Mudefi kirim di grup kelas kita ya Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda yang sudah menemanimu belajar hari ini Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh